Kita ke informasi selanjutnya, Saudara Kabak Ops Binda Papua memberikan penjelasan soal wafatnya Kepala Bin Papua, Majian TNI Abdul Haris Napoleon. Diketahui Majian TNI Abdul Haris Napoleon meninggal dunia sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Timur di Sentani, Kabupaten Jayapura. Majian TNI Abdul Haris diketahui meninggal dunia seusai terjatuh dan mengalami serangan jantung. Kepala Bin Papua ini sempat dilarikan ke rumah sakit sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, ada wartawan kami dari Tribun Papua, ada Calvin Eloise Errari, yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya pada Anda. Halo, selamat malam Calvin. Halo, selamat malam Nila. Baik, Calvin, terkait meninggalnya Kepala Bin Papua ini bisa dijelaskan terlebih dahulu bagaimana kronologisnya? Baik, Nila. Dari informasi yang kami himpun, dengan terkaitnya meninggalnya Kabinda Papua, itu terjadi di Kabupaten Jayapura. Dan setelah kejadian tersebut, maka Kabinda Papua langsung dibawa ke rumah sakit yang harapan, Wayena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, Nila. Nantinya akan disemayamkan di mana, mendiang dari Kepala Bin Papua ini, Calvin? Baik, Nila. Baik, Nila. Jenasa Kabinda Papua ini akan disemayamkan di Koramil Badan Intel di Wayena, kota Jayapura, di mana karena Kabinda Papua lebih atau dikenal atau lebih lama seringkali di Perumahan Danintel, Wayena, kota Jayapura, Provinsi Papua. Demikian, Nila. Sosok dari Kabinda Papua ini sendiri, Calvin. Jika melihat dari menurut Kabupaten Binda Papua, seperti apa sosoknya? Baik, Nila. Untuk diketahui, dan juga sosok dari Kabinda Papua cukup dikenal atau cukup lama di Provinsi Papua, di mana Kabinda Papua ini cukup dikenal oleh seluruh masyarakat Papua, dan atas kepergian beliau menjadi duka besar untuk masyarakat Papua. Demikian, Nila. Baik, terima kasih banyak, Calvin, Eloi, Serari, wartawan Tribun Papua atas informasi Anda. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, Saudara, terhimpun wawancara dengan Kabupaten Binda Papua, Kolonel Infantri Rahmat. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi, kita jelaskan bahwa Kabinda ini tadi meninggal, sekitar jam 17.40, di Sentani. Bulu jatuh ya, karena serangan jantung, kemudian segera kita bawa ke rumah sakit yang harapan. Tapi memang kondisi sudah meninggal gitu ya. Dan memang ya beliau ada diwat jantung juga. Kemudian rencana, ini malam ini beliau disamanyamkan di Dengintel ini, karena beliau memang lama juga tugas di Papua. Beliau dikodam banyak jabatan, sehingga beliau ini cukup dekatlah dengan kodam jantung-jantung ini. Kemudian rencana besok upacara pelepasan jenazah di Besok Sentani, Besok Lanut, Besok Sentani, jam 7. Kemudian setelah itu, setelah itu akan dibawa dengan pesawat Garuda ke Jakarta. Dan rencana sampai Jakarta nanti akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Galibata. Karena beliau punya tanda penghargaan yang memang berat untuk itu. Dan kita akan beliannya terbaik untuk beliau. Dan saya kira ini beliau Papua ini sangat kehilangan lah. Karena beliau itu sangat tahu banyak tentang Papua. Dan pengabdiannya cukup panjang, ini baru 19 tahun beliau disini. Nah beliau sudah lama, dan memang beliau cukup mumpuni lah atau menghadapi masalah-masalahnya Papua. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!